Sahabat semuanya, salam Jumpa kembali di channel Tunas Agarutani Saya sahabat semuanya Apa kabar Perporangan Nusantara Dimanapun sahabat berada Saya doakan sahabat semoga Selalu sukses Dalam berporang Bertani ya Dan salam sehat juga Buat sahabat-sahabat semua Nah ini sahabat Kali ini Saya akan pangkas Bunga spora ya Ini sudah tumbuh akar Dan ini Tunasnya sudah muncul ya Tapi ini Bukan Tumbuhnya itu bukan Daun gitu ya Untuk batang gitu Tapi ini Spora ya Nah sahabat mungkin Bisa Dibedakan lah Untuk Warnanya juga ini Nah Kalau misalkan sahabat-sahabat semua Di lahan sahabat Ada Tumbuh Tunas Warnanya seperti ini Nah ini kurang lebih Putih lah Mungkin ada Corak-corak hitam ya Terus ada warnanya juga Ada merah Gitu ya Pink ya Nah ini Akan Tumbuh Spora ya Dan disini juga Akan kelihatan ya Nah ini akan Lihat-lihat dulu ya Ini sudah Pasti spora Kalau misalkan disininya Ada daun Kita akan buka Kalau misalkan disininya daun Berarti ini Akan tumbuh spora Apa namanya Tumbuh daun ya Batang gitu Tapi misalkan Kita akan Lihat sini Bentuknya Seperti ini Ini akan Tumbuh spora gitu Nah Jadi sahabat-sahabat Kalau misalkan Sahabat ingin Tetap Spora yang ditanamnya Maka jangan dipangkas Kalau misalkan Sahabat Ingin menanamnya Daun Kita akan pangkas Gitu ya Sahabat Karena ini Spora yang tumbuh Dan saya ingin Menanamnya Daun ya Untuk Pembesaran umbi Dan kataknya juga besar Saya akan pangkas Gitu ya Jadi tetap Sahabat Untuk pemangkasan Hati-hati ya Jangan sampai Terlalu bawah Terus juga Jangan terlalu atas Gitu Kalau terlalu bawah Nanti Mata tunas Yang akan jadi tumbuh Batangnya itu Akan kepotong Gitu Kalau misalkan Terlalu atas Kan Sulit juga Nanti Untuk Pembusukannya Gitu Jadi Kita harus Rasakan dulu Ini batangnya Nanti Kalau sudah terasa Kita akan pangkas Gitu Nah ini Sudah Terlihat ya Nah ini Batangnya Sahabat Nah ini Seperti ini Nah ini Tuh Bener kan Jadi ini Sudah terasa Sudah Terlihat lah Daun Sepora Yang akan Jadi bunganya Nah ini Ini Sahabat Seporanya Nanti Kalau misalkan Kita diamkan Tapi karena Berhubung saya Akan Memangkas Nah makanya Saya Pangkas Biar tumbuhnya Daun Gitu ya Ini dalam Sebulan Akan tumbuh Jadi seperti itu Sahabat Sedikit berbagi Dari Channelnya Tunas Agor Tani Jadi pertama Kita harus Ngetahui dulu Karakteristiknya Apakah itu Akan tumbuh Daun Atau bunga Gitu ya Kalau misalkan Sahabat ingin Menanamnya Bunga Ya dibiarkan Sajalah Gitu Tapi kalau misalkan Ini akan Menanamnya Daun Pembesaran Umbi Kita harus Pangkas Jadi untuk Ciri-cirinya Kita harus Lihat dulu Tunasnya Dan kita Pegang Gitu ya Kalau misalkan Keras Terus kita lihat Ininya Pelepahnya Juga nih Corok-corok Seperti ini Berarti ini Akan tumbuh Spora ya Gitu Nah Seperti ini Dan kita Pangkas Gitu Nah ini Kita biarkan Saja Kita tutup Lagi Nanti ini Akan Tumbuh lagi Dari Pinggirnya Nah ini Juga sama Ini juga sama nih Akan tumbuh Sepora juga Saya akan Pangkas lagi Udah Dua Tiga Udah banyak Sepora nih Ini dulunya Saya tanam Umbi ya Saya tanam Umbi Karena mungkin Usia Umbinya Sudah Lama Jadi tumbuhnya Sepora ya Karena itu Saya Pangkas aja Agar Nanti Disininya Besar-besar Untuk Kataknya Nah ini Masih Pendek Masih kecil Sama seperti itu Kita perlu Sati-hati Untuk Pemangkasannya Ya Kita harus Hati-hati Nah ini Sahabat Nah ini Nantinya Akan Biji Ternas Lagi Dari sini Dari sini Tutup 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 Kembali Setelah Seperti ini Nanti Kita akan Tunggu Satu bulan Kemudian Jadi nanti Bulan November Akhir ya Kita akan Video Lagi Hasil Pemangkasannya Seperti apa Jadi ini Tunas Seporannya Dan nanti Jika akan Saya Posting Lagi Batangnya Sebesar Apa 女 Sari 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 ищ